Mantap banget, yang bikin merupakan ditambah Joss, mantap stamina nya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Becinta Merpati Channel Ya teman-teman, di video kali ini saya mau membuat jamu buat buruk merpati Itu jamu stamina maupun jamu kiring Karena merpati kita itu stamina nya bagus dan kiringannya bagus Oke langsung aja Simak terus videonya sampai selesai Bahan apa saja yang digunakan Yaitu yang pertama Disini ada telur Ada telur Kemudian disini juga ada madu Ini madu asli, madu kelanceng namanya Kemudian ini bahan-bahannya Disini ada Daun sambung nyowo Kemudian yang banyak ini Ini Namanya Temulawak Teman-teman Kemudian teman-teman ini ada Ini umbi teki yang sudah dibersihkan Ini umbi teki yang sudah dibersihkan teman-teman Ini saya menggunakan telurnya Ini telur ayam kampung ya teman-teman Telur ayam kampung Ini daun sambung nyowo Kemudian ini bahannya campur Sudah saya campur apa saja Nah yang besar-besar ini Ini temulawak sama seperti yang ini Temulawak Kemudian yang kuning-kuning kecil ini Nah seperti ini Ini itu Kunyit Ini kunyit Kunyit Kemudian ada lagi Ini Ini itu jahe merah Teman-teman Jahe merah Ini Yang besar ini tadi Temulawak Kemudian yang kecil-kecil Ini kunyit Yang ini daun sama Ini daun sambung nyowo Kemudian yang putih ini panjang-panjang Ini jahe merah Kemudian ada lagi Kunci Kunci Kunci-nya dikit Ada kunci yang mana ya Nah ini kunci Sama ada kencur juga Hampir sama kalau sudah di Apa Potong-potong seperti ini Sudah dijemur Ini sudah Lumayan kering Dan jadi itu Kayaknya sudah tadi Temulawak Terus kemudian ada kunyit Daun sambung nyowo Jahe merah Kemudian Kencur Sama kunci Temu kunci Kemudian Sama ini Kunci teki Nah Caranya bagaimana membuatnya teman-teman Ini sudah kering Sudah saya jemur kurang lebih Dua hari ya Tiga hari Nanti Bahan-bahan ini kita campur Kita haluskan Kemudian Nanti Kita tambahkan madu Dan Telur Teman-teman Selanjutnya Bahan kita haluskan Teman-teman Kita haluskan terlebih dahulu Ini semua bahan Ini semua bahan Kita haluskan Yang pertama Yang pertama ini Yang keras-keras ini Yang gede-gede Seperti kunyit Kita gunakan temulawaknya Dua lembar saja Nanti Ini kita haluskan terlebih dahulu Semua bahan Seperti ini Kita manual Ini haluskannya teman-teman Tampang-teman 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 Setelah halus Ini teman-teman Ini sudah dihaluskan Kemudian kita lanjut Kita saring Menggunakan Saringan santan Seperti ini Kita saring dulu Nah Untuk ini Kita Kalau masih banyak Kita haluskan lagi Ini yang sudah Lembut Kemudian yang sisanya ini Campasnya Ini kita Kalau masih banyak Kita bersihkan lagi Kita haluskan lagi Kemudian kita lanjut Saring lagi Masih tidak Ada Misanya lagi Kita bersihkan lagi Atau kita haluskan lagi Setelah halus Kita haluskan ininya Bahan-bahannya Sudah kita haluskan Dan sisanya Biar kita Singkirkan terlebih dahulu Lanjut Kita buat Jamunya Yang sudah halus Kita satukan saja Selanjutnya Teman-teman Kita tambahkan Telur Dan Madu Ini saya menggunakan Telur Ayam kampung Ini Takarannya Karena ini Tidak banyak Kita ambil kuningnya saja Biar tidak terlalu encar Kita ambil kuningnya saja Seperti ini Langsung campurkan saja Kesini Nah Masih ada Kita coba dulu Segini Kemudian Ini madunya Nah ini yang paling Spesial Di jamuk kali ini Ini menggunakan Madu Tawon Kelancang Atau madu Trikuna Ini Ini masih Asli Mantap banget Ini yang bikin Merpati tambah Joss Mantap Staminanya Kita berikan Sat Itu sendok Dulu Jangan terlalu Banyak Tangan cahaya Banyak itunya Segini saja Dulu Kita campur Dulu Tangan saja Karena tangan saya Sudah kotor Saat pembuatan jamuk Jangan ditambahkan air Ya Ditambahkan air Nanti Hasilnya Kalau disimpan Bisa Jamur Keluar jamurnya Kalau pakai air Basi Ini pakai madu Ataupun telur Ini kita Haluskan Biar kalis Kita campur Ini kayaknya Kurang Kalis Masih Kering Ini kita Semua Dapat Pakai telurnya Semua saja Kita Tuangkan Satu butir Karena saya Nggak pakai Takaran ya Jadi Cuma kira-kira Saja ini Ya teman-teman Ini saya bagi dua Karena Kayaknya tadi Telurnya kurang Karena ini Aduannya cukup banyak Kita tambahkan telur lagi Jadi ini Nggak bisa kalis Masih kering Nggak bisa dibentuk Padahal Sudah satu Karena telur ayam Kampung itu Kecil Tambahkan lagi Tambahkan lagi Sikit-sikit Nampakannya Terlalu Ancar juga Nggak bagus Usahakan tangannya Cuci dulu Biar bersih Nanti Ada Bahan-bahan lain Yang campur Aku Sudah agak Mendingan Tadi Terlalu kering Jadi Kurang Sudah agak Mendingan Sampai benar-benar Kalis ya Ini Nanti kita Bentuk Bulat-bulat kecil Seperti Jagung Dan nanti kita Bisa kita simpan Kita berikan itu Lebih mudah Kalis Ya teman-teman Sini Sudah Cukup Kalis Kemudian Kita bentuk Ya teman-teman Kita bentuk Bulat-bulat Seperti ini Biar mudah Nanti saat Pemberian kemerpatinya Seperti itu Seukuran Biji jagung Lebih besar Juga Gak apa-apa Menjadinya Seperti ini Setelah kita Bentuk Nanti Baru Kita Jemur Atau Kita Open Kalau saya Nanti akan Saya jemur Karena sudah Sore Jadi Mungkin besok Jemurnya Nah Prosesnya Pembuatannya Seperti ini Teman-teman Selahkan Mencoba Jamin Mantap Merpatinya Tambah Sehat Staminanya Jadi Lebih Bagus Menjelas Kalau Dipakai Rutin Buat Merpati Itu Lebih Bagus Karena Menggunakan Bahan-bahan Yang Alami Tanpa Pengawet Oke Oke Sekian Videonya Semoga Bermanfaat Saja Semoga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amat Buruh Basta Basta Genowed Basta Sin Tol udi Us Tri Rib Terima kasih.